Demdam iblis seribu wajah jili tempat puluh lima. Baru saja ucapan Kiatian Lun selesai, Tan Ki sudah mengeluarkan suara siulan panjang lagi. Tubuhnya kembali mencelat ke udara dan cahaya putih tampak berkilauan. Dalam sekejap mati orangnya sudah berdiri tegak lagi di tempat semula. Gerakannya ini merupakan serangan yang mendadak. Cepatnya bagai kilasan cahaya, begitu berkelebar tau-tau sudah diam kembali. Dari berpuluh pasang mati orang-orang yang hadir di tempat itu, ternyata tidak ada seorang pun yang sempat melihat bagaimana ker, tubuhnya bergerak. Entah bagaimana dia turun tangan lalu tau-tau sudah berdiri kembali di tempat semula. Maju dan mundurnya Tan Ki demikian cepat sehingga dia seakan tetap berdiri tegak dengan tangan menggenggam pedang suling. Begitu pandangan mati dialihkan, tubuh Kiatian Lun yang tadinya tidak bergerak sudah berubah posisinya. Lengan kanannya terangkat sedikit ke atas dan telapak tangan kirinya mengambil posisi seperti menahan di depan dada. Sikapnya seperti orang yang sedang menangkis sebuah serangan. Cahaya api yang terang-benderang menekan sinar rembulan yang reduk. Kali ini tampak jelas bahwa pergelangan tangan kanannya telah tersayat cukup dalam sehingga darah segar terus menetes membasahi tanah dekat kakinya berperijak. Kalau serangan Tan Ki yang pertama hanya menggores ujung kulitnya serta tidak sampai mengeluarkan darah banyak, maka kali ini lukanya cukup dalam. Hal ini membuktikan bahwa serangan Tan Ki yang secepat kilat sudah membuat siatian lun yang sombong karena ilmunya tinggi terluka di bawah gerakan pedang sulingnya. Saat itu juga terdengar suara tepuk tangan yang ngeriuh dan suara pujian yang gegap gempita dari mulut para orang-orang gagah. Suara desiran angin dan percikan api masih tidak dapat menahan suara gemuruh tersebut. Setelah tertegun beberapa saat, akhirnya siatian lun menarik nafas panjang. Dalam seumur hidup ini, jarang sekali aku menemukan tandingan yang setimpal, kecuali 20 tahun yang lalu. Aku dikalahkan oleh Tocu Lam He Bun, selamanya belum pernah ada orang lain yang dapat bertahan 100 jurus seranganku. Tetapi malam ini, aku mendapat pelajaran yang baru. Usia adik ini masih demikian muda, penampilannya pun biasa-biasa saja, ternyata ilmu yang dikuasai sudah sedemikian tinggi. Sehingga aku, siatian lun, salah pandangan, dia menghentikan kata-katanya sejenak. Tampaknya dia sedang mengerahkan hawa murninya untuk menahan darah yang terus mengalir dari pergelangan tangannya. Sesaat kemudian terdengar dia berkata kembali, Dalam tiga jurus kau dapat membuat aku terdesak bahkan terluka. Mungkin kecuali Tocu kami, di dunia ini tidak ada orang yang sanggup menandingimu lagi, tanki mendengar kata-kata yang diucapkannya seakan keluar dari hati yang tulus, bahkan sikap angkunya juga sudah jauh berkurang. Tanpa dapat ditahan lagi, bibirnya segera mengembangkan seulas senyuman yang ramah. Di dunia ini terdapat banyak tokoh berilmu tinggi, tetapi kebanyakan sudah mengasingkan diri dan tidak bersedia mencampuri urusan dunia yang rumit ini. Sayangnya saudara belum menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Padahal ilmu Cai He ini masih belum terhitung apa-apa, kalau kau tidak percaya, tentu saja aku juga tidak dapat berkata apa-apa lagi. Pada suatu hari nanti, mungkin kau dapat membuktikannya sendiri. Aku bukan orang yang selalu terkurung di Lem He bun. Banyak sudah aku menyaksikan berbagai keajaiban di dunia ini. Oleh karena itu kata-kata yang ku ucapkan bukan asal cetus saja. Kelak apabila ada kesempatan untuk bertemu dengan Tocu kami, waktu itu kau baru menyadari benar tidaknya ucapanku ini. Sekarang aku merupakan prajurit yang kalah perang, baik nama ataupun kecemerlangan wajahku ini sudah sirna, oleh karena itu aku ingin memohon diri sepasang matanya yang tajam menyapu sekilas kepada mayat-mayat yang berserakan di atas tanah. Sesaat kemudian baru dia melanjutkan lagi kata-katanya. Dua regu tentara berperang, pasti ada korban yang jatuh. Tetapi kalau adik kecil ini merasa tidak puas karena aku telah membunuh beberapa orang dari pihatmu, tentu saja aku mengerti peraturan dunia Kango yang menyatakan hutang darah dibayar dengan darah. Ada dendam harus dibalas. Adik kecil boleh menahan aku di sini. Ingin bunuh, ingin cincang, silahkan. Pokoknya aku tidak akan membalas mendengar kata-katanya yang tegas, tanki jadi serba salah. Di dalam ucapannya yang lembut terkandung kekerasan hatinya yang gagah. Hal ini membuktikan bahwa orang ini sebetulnya termasuk seorang pendekar berjiwa lapang sehingga menyatakan bahwa dirinya yang sudah kalah dan tidak berniat mengadakan pertarungan lagi. Tentu saja tanki boleh maju ke depan dan membunuhnya langsung. Tetapi tentara yang sudah mengibarkan bendera putih tanda mengaku kalah, di negara manapun tidak boleh dibunuh lagi. Bukan saja tanki tidak ingin melakukan hal tersebut, lagi pula pandangan orang terhadap dirinya menjadi rendah. Namun apabila dia melepaskannya begitu saja, sedangkan di sana hadir demikian banyak orang gagah yang menyaksikan bagaimana Cia Tian Lun membunuh rekan-rekan mereka dan mayat-mayatnya pun masih berserakan di atas tanah. Keputusan apa yang harus diambilnya agar terlihat tidak berat sebelah? Tanki menundukkan kepalanya merenung. Untuk sesaat dia merasa begini salah begitu salah. Hatinya bimbang memilih keputusan yang harus diambilnya. Sesaat kemudian dia mendungakan kepalanya menatap Cia Tian Lun kemudian pandangannya kembali beredar kepada orang-orang gagah. Akhirnya dia malah berdiri termangu-mangu tanpa tahu apa yang harus diperbuatnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendatangi. Rupanya Cheng Lam Hang dan Lok Ing berlari ke arah mereka dan berhenti di samping Tanki. Tampaknya kedua perempuan ini sudah melalui pertarungan yang sengit. Wajah mereka menyeratkan perasaan letih dan nafas pun masih tersengal-sengal. Malah di lengan kanan Cheng Lam Hang terlihat bekas darah dan lengan pakaiannya terdapat dua buah lubang bekas tusukan pedang, untung saja tidak tampak parah. Namun rambutnya awut-awutan dan tangannya menggenggam sebatang pedang yang sudah terkutung setengahnya. Melihat ibunya terluka, Tanki merasa terkejut sekali. Bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengajukan pertanyaan, tetapi Cheng Lam Hang sudah menggoyangkan tangannya seperti memberi syarat agar dia jangan berkata apa-apa. Sementara itu, dia menoleh kepada Chia Tian Lun apakah Siang Kong ini yang menjabat sebagai Bun Bu Co Siang, menteri kiri bagian ilmu surat dan ilmu silat. Chia Sian Sing adanya Chia Tian Lun tertegun sejenak mendengar pertanyaannya. Bagaimana kau bisa tahu sebutan diriku tanyanya kembali? Cheng Lam Hang tersenyum ramah kepadanya. Kau juga mendapat gelar pelajar maut, bukan? Bagus sekali. Jadi aku tidak perlu berlari ke sana kemari untuk mencarimu. Lagipula kalau menyampaikan pesan lewat orang lain, kadang-kadang justru tidak disampaikan, dia berhenti sejenak, tiba-tiba suaranya diperkecil sehingga terdengar lirih sekali. Ramalan Chin menembus langit, dauntong menebarkan keharuman yang semerbak, suaranya lembut dan lirih sekali. Mungkin hanya Tan Ki yang ada di sampingnya dapat mendengar dengan jelas. Mendengar kata-katanya, dada Chia Tian Lun bagai tergetar seperti dipukul oleh seseorang. Tubuhnya bergetar hebat. Kergesa-gesa dia bertanya, cepat beritahukan kepadaku, di mana dia sekarang sekali lagi Cheng Lam Hang tersenyum simpul. Putrinya lah yang ingin aku sampaikan kepadamu agar kau meninggalkan tempat ini secepatnya. Chia Tian Lun menghembuskan nafas panjang-panjang. Aku kira orang yang sudah mati sudah bisa hidup kembali. Toa Koko itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Mengapa di saat ini dan tempat ini bisa menyampaikan pesan kepadaku, rupanya budak cilik itu, berkata sampai di sini, tiba-tiba dia seperti tersadar. Matanya yang menyorotkan sinar tajam menyapu sekilas kepada Imka Tojin dan Lusam Nyo yang ada pada jarak satu di padi belakangnya, kemudian dia mengeluarkan suara batuk-batuk kecil dan menghentikan kata-katanya. Dia juga ingin aku sampaikan kepadamu, apabila ada kesempatan, dia ingin menemuimu secara langsung. Chia Tian Lun menundukan kejalannya merenung sejenak, kemudian tampak dia tersenyum. Ada baiknya juga. Saat ini lebih baik Chai Heturuti saja perkataannya dan mohon diri sekarang juga, sembari berkata, dia menoleh kepada Tan Ki. Sekali lagi bibirnya mengembangkan senyuman yang ramah. Kau kuat sekali. Biarpun aku kalah di bawah pedang sulingmu, tetapi kekalahan ini ku terima dengan ikhlas, tanpa menunggu jawaban dari Tan Ki, dia segera membalikan tubuhnya kemudian kakinya menghentak. Tubuhnya bergerak bagai seekor burung yang mengembangkan sayapnya dan melesat ke depan bagai terbang. Sekali loncat saja jaraknya mencapai 5-6 depaan. Dalam waktu yang singkat, Chia Tian Lun, Im Kato Jin dan Lu Sam Niu sudah berkelebat pergi kemudian menghilang dadam kegelapan malam Tan Ki tertegun beberapa saat. Kemudian dia menolahkan kepalanya kepada Ceng Lem Hong. Ibu, apa sebetulnya makna ucapanmu tadi Ceng Lem Hong tersenyum simpul mendengar pertanyaannya. Kelakau akan mengerti sendiri, wajah Tan Ki menyeratkan perasaan ingin tahu. Hatinya masih merasa penasaran, tetapi dia tidak berani banyak bertanya. Oleh karena itu dia menundukkan kepalanya merenung sejenak kemudian baru melanjutkan lagi kata-katanya. Apakah ibu ada bertemu dengan Chin Ying dan Chin Ye? Keadaan malam ini sangat gawat. Apabila mereka sampai tertangkap oleh pihak Lem Hei atau Si Ye U, kemungkinan mereka akan mendapatkan kesulitan yang besar. Kau tidak perlu khawatir, aku justru mendapat tugas dari Sam Siok Mu Yibun Siusan agar mengajak si pengemis Cilik Tuchiya, Sam Pohwesio, dan beberapa jago pedang tingkat 7 dan 8 untuk memeriksa daftar nama para peserta Bulim Tai Hwe kali ini, juga diminta menyimpan baik-baik beberapa dokumen penting di dalam ruang boka. Kurang lebih kentungan kedua, tiba-tiba aku melihat tiga sosok bayangan hitam berkelebat, sepasang alis Tan Ki langsung menjungkit ke atas mendengar keterangan ibunya. Mereka pasti jago-jago dari Lem Hei dan Si Ye U. Cheng Lam Hang menganggukan kepalanya beberapa kali. Tebakanmu memang benar. Yang datang memang Bun Bu Ye U Siang, menteri kanan bagian ilmu surat dan bakat, dari Lem Hei Bun, Tong Kulu beserta bawahannya kakak beradik keluarga Fu. Aku dan Tong Kulu sempat bergebrak beberapa jurus, namun aku langsung merasak kurang beres. Ilmu silat orang itu tingginya benar-benar di luar dugaanku, sedangkan tenaga dalam yang terpancar dari telapak tangannya, mungkin tidak kalah dengan samsyokmu sendiri. Setelah belasan jurus, aku mulai terdesak dan tidak mempunyai tenaga untuk melakukan serangan balasan lagi. Untung saja di saat yang genting, tiba-tiba datang dua orang gadis bertopeng. Ilmu silat mereka aneh sekali, lagi pula gabungan keduanya begitu kompak dan serasi sehingga pengaruhnya bertambah hebat. Tepat sepenamakan nasi kemudian, Tong Kulu terdesak mudur sehingga lari meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, si gadis yang usianya lebih tua meminta aku menyampaikan kata-kata tadi kepada Cia Tian Lun. Mungkinkah sudah dapat menduga bahwa kedua gadis itu adalah kakak beradik Chin Ying dan Chin Yee, mulut Tanki mengeluarkan suara oh yang panjang. Tiba-tiba ingatannya melayang ke peristiwa sewaktu dia keracunan tempoh hari. Pada saat itu dia menitipkan ibunya agar dirawat oleh Chin Ying, tanpa sadar perasaannya menjadi sedih. Ternyata putri bekas Beng Cu dari Leng Hei ini orang yang memegang teguh perkataannya. Apa yang sudah dijanjikannya pasti ditepati. Hal ini justru membuat perasaan hati Tanki menjadi tidak enak biar bagaimana dia pernah berjanji akan mengambil adiknya yang ketolol-tololan itu sebagai selir. Meskipun sekarang dia sudah beristeri, tetapi kalau Chin Yee dibandingkan kakaknya, satu seperti gadis desa yang bodohnya minta ampun, sedangkan yang satunya begitu cerdas dan cantik bagai Dewi Kahyangan. Perbandingannya begitu menyolok sehingga Chin Ying bagai remulan di langit yang memancarkan cahayanya sampai jauh. Seandainya kedudukan Chin Yee diganti dengan kakaknya, tentu merupakan hal yang mengembirakan sekali. Berpikir sampai di sini, dia sendiri merasa terkejut, perlahan-lahan dia mengetuk batok kepalanya sendiri dan berkata dalam hati, Aku selalu merasa diriku sebagai seorang laki-laki sejati, mengapa tiba-tiba bisa mempunyai pikiran seperti itu? Kalau sampai ada orang yang mengetahuinya, mana aku ada muka lagi merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu dengan membawa pikiran seperti itu, cepat-cepat dia menarik nafas panjang dan menghentikan renungannya. Tiba-tiba dia melihat Seng Leng Hang membalikan tubuhnya dan berkata kepada orang-orang gagah yang ada di tempat tersebut, Wajah saudara-saudara sekalian seakan menyeratkan perasaan kurang senang. Tentu karena aku membiarkan tokoh Leng Hei tadi meninggalkan tempat ini begitu saja. Sebetulnya, ilmu silat orang itu kalian sudah saksikan sendiri, taraf kepandainya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Dalam Leng Hei pun dia menjabat kedudukan sebagai Bun Bu Cu Wo Siang. Jabatan itu sangat tinggi, boleh dibilang hanya di bawah tokohnya sendiri. Dia juga merupakan salah satu angkatan tua yang paling setia selama mengepalai 40 pulau di daerah Leng Hei. Dia juga merupakan sahabat karib Beng Cu Lama, yakni Cintong. Pertemuan yang kebetulan ini sebetulnya sulit diharapkan. Tetapi aku berani menjamin kepada saudara-saudara sekalian, kelak orang ini pasti akan meninggalkan Leng Hei pun dan bersahabat dengan pihak Tiong Goan kita. Di balik semua ini terkandung sebuah rahasia besar. Untuk sesaat sulit dijelaskan dengan terperinci. Harap saudara-saudara sudi bersabar sehingga datang saatnya yang tepat serta lihat sendiri buktinya nanti tiba-tiba seorang laki-laki tua berlengan tunggal menukas dari antara orang-orang gagah. Meskipun seandainya suatu hari nanti Tia Tian Lun bisa memihak kepada kita, tetapi memangnya dendam para sahabat yang sekarang sudah menjadi mayat berserakan di atas tanah ini tidak perlu dibalas lagi. Cheng Lan Hang mengerti saat ini emosi orang-orang gagah masih meluap-luap. Meskipun ribuan kata-kata diucapkan, tetaplah sulit membuat mereka paham. Lebih baik menghindari persoalan besar dan membuatnya sekecil mungkin. Oleh karena itu dia segera mengembangkan seulas senyuman yang lembut dan berkata, urusan ini akan kita bicarakan lagi perlahan-lahan kelak. Pokoknya suatu hari pasti ada jawaban yang memuaskan hati saudara sekalian, sekaligus dapat memadamkan api kemarahan dalam hati kalian itu, sepasang macelok yang mengandung sinar romantis itu berulang kali melirik ke arah tanki. Tampaknya dia seperti mempunyai banyak kata-kata yang ingin dibicarakan, namun sampai saat ini tidak ada kesempatan sama sekali. Hanya sepasang alisnya yang terus mengerut, namun sejak awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah Cheng Lian Hang menyelesaikan ucapannya, baru dia berkata, Pek, Bo, kita sudah boleh pergi sekarang, Cheng Lian Hang menoleh kembali kepada tanki. Anak ki, kau harus berhati-hati. Mulai sekarang kau tidak boleh bertindak sembrono, apalagi sembarangan menempuh bahaya sehingga membuat orang khawatir. Sekaligus kau harus berbaik hati kepada, berkata sampai di sini, perempuan setengah bayi itu seakan teringat akan sesuatu hal sehingga ucapannya tidak jadi diteruskan. Sepasang mata, tanki melirik sekilas ke arah istrinya kemudian berkata, anak akan menurut apapun perkataan ibu, mulai sekarang tidak akan sembrono lagi, baru saja ucapannya selesai, terasa ada segulung angin yang berdasir kencang. Cheng Lian Hang dan Lok Ing sudah meninggalkan tempat itu, gerakan mereka laksana kepulan asap yang tertiup angin, mereka menuju ke arah timur. Tiba-tiba hati tanki jadi tergerak. Diam-diam dia berpikir, Lok Ing biasa malang melintang di daerah Saipak, dia sudah terkenal sebagai gadis yang keras kepala dan selalu tidak pakai aturan. Mengapa tanpa hujan tanpa angin dia mendekati ibu dan bersikap begitu baik terhadapnya? Jangan-jangan dibalik semua ini terselip apa-apanya, berpikir sampai di sini, dia jadi termangu-mangu. Untuk sekian lama dia memandangi punggung Lok Ing sampai menghilang di kejauhan. Dia tahu gadis itu bertepuk sebelah tangan dalam mencintainya. Meskipun hatinya mempunyai maksud tertentu, rasanya bukan urusan yang akan merugikan diri ibunya, itulah sebabnya tanki tidak terlalu memusingkan hal itu. Saat itu rembulan yang tinggal sepenggal itu semakin suam cahayanya, sedangkan di langit bagian timur mulai tampak secara garis berwarna keemasan. Mungkin sepenanakan nasi lagi matahari akan terbit secara keseluruhan. Kurang lebih seratus orang turun tangan membantu memadamkan api yang menyala di gudang darurat penyimpanan ransum. Lambat laun api mulai melemah. Kecuali debu-debu sisa kebakaran yang masih berterbangan, di atas langit masih terlihat gumpalan asap putih. Rasanya keadaan cukup parah dan sulit diperbaiki dalam waktu yang singkat. Tanki mengedarkan pandangannya sambil menyimpan kembali pedang sulinya. Baru saja dia berniat memberikan bantuan kepada yang lain untuk membereskan mayat-mayat yang berserakan, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara panggilan, tanheng yang tidak henti-hentinya berkumandang. Dua sosok bayangan berlari secepat kilat mendatangi. Begitu pandangan matanya beralih, tampak seorang gemuk dan yang seorang lagi bertubuh kurus menghampiri ke arah mereka. Kedua orang itu adalah Hek Lohan Sampo Hwesyo dan si pengemis cilik Acucia. Dalam sekejap mati mereka sudah sampai di hadapan Tanki. Lengan kiri si pengemis cilik bulim dibalut dengan kain putih, rembesan darah terlihat jelas. Tampaknya luka si pengemis cilik ini tidak ringan juga. Namun sikapnya yang perial masih kentara jelas. Dia langsung tertawa terbahak-bahak begitu melihat Tanki. Tanheng, paman ketigamu Yibun Siusan memintakah segera datang ke ruang pertemuan Tanki jadi terteguan mendengar kata-katanya. Aku cuciya tertawa lebar. Benar, memang engkau yang dimaksud Sampo Hwesyo mengelus-elus kepalanya yang gundul. Bibirnya tersenyum simpul. Dalam pertandingan malam ini boleh dibilang pihak kita mengalami kerugian besar-besaran. Mayat berserakan, seluruh bukit bagai diselimuti hawa kedukaan yang tebal. Untung saja tidak sampai rata menjadi tanah. Sedangkan kau di sini juga memenangkan pertarungan dengan cemerlang. Hal ini sudah tersebar luas di seluruh bukit. Siapapun tahu bahwa tiga jurus ilmu pedang sulingmu berhasil melukai bumbu cuos yang dari lemhe. Meskipun tidak parah, inamun merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Hwesyo cilik ini tidak sampai mati, sejak semula sudah mengambil keputusan untuk minum sampai puas guna merayakan kemenangan Tanheng katanya sambil tertawa tergelak-gelak. Si pengemis cilik cuciak ikut tersenyum simpul. Si pengemis cilik sendiri sampai terluka lengan kirinya. Mestinya orang yang terluka harus merasa sedih dan tidur beristirahat. Tetapi asal masih mempunyai sedikit nafas, walaupun orang-orang mengatakan minum arak bisa memperbanyak darah yang mengalir, masa bodoh. Kemenangan Tanheng yang sedikit tetap merupakan peristiwa yang mengembirakan. Meskipun harus mati, si tukang minta-minta ini tetap ingin minum sampai mabuk, beberapa orang itu bercakap-cakap sambil berjalan. Tanpa terasa sebentar saja mereka sudah sampai di ruang pertemuan. Tampak bayangan orang berjalan mondar-mandir membereskan tempat yang berantakan itu. Mayat-mayat telah dipindahkan, sedangkan bekas darah sudah dibersihkan. Dengan wajah masih tertutup cadar, Yi Bun Siu San berdiri di bagian yang tinggi, sedangkan si pengemis Sakti Cian Cong duduk di atas kursi besar dengan wajah serius, tangannya yang satu mengangkat hiolo arak tinggi-tinggi dan meneguknya seperti orang yang kehasan. Setelah minum arak dalam jumlah yang banyak, semangatnya malah seperti terbangkit. Di sebelah kanannya duduk Pang Cu Ti Chiang Pang, yakni Lohang. Wajahnya juga kelam sekali. Sepasang matanya terkejam rapat seperti orang yang sedang beristirahat. Dia seolah tak menyadari sama sekali kehadiran Tan Ki dan yang lainnya. Orangnya sedikit pun tidak bergerak, bahkan matanya tidak terpicim sedikit pun. Go An Ye Uliong dan Yang Jemping berdiri di belakang punggung Go An Siang Fe'i, dua baris bagian depan duduk berkeliling Kok Hua Hang serta pendekar pedang tingkat delapan lain. Yi Bun Siu San menggapai tangannya memberi isyarat agar Tan Ki duduk di tempat yang kosong. Anak muda itu sampai kebuakan dan cepat-cepat menjura dalam-dalam. Para Chiampu sedang duduk berkumpul, mana boleh anak Ki tidak tahu aturan duduk bersama. Biar anak Ki berdiri saja, katanya tiba-tiba Lok Hang mendengarkan kepalanya dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Matanya yang bersinar tajam menatap Tan Ki sekilas. Kemudian dia tersenyum simpul dengan wajah menyiratkan perasaan kagum. Setelah itu dia memejamkan matanya kembali. Yi Bun Siu San tertawa lebar. Pertarungan malam ini membuat kau pantas duduk bersama para Chiampu ini. Kau juga tidak perlu rendah diri lagi, duduklah. Kalau sampai kau dianggap sombong kan malah tidak baik, Tan Ki bimbang sejenak. Baru kemudian dia membungkukan tubuhnya dengan penuh hormat dan duduk di tempat yang ditunjuk oleh Yi Bun Siu San Mei Ling, Ban Jin Bu, Sam Tohwesyo serta si pengemis Cilik Cucia berdiri berbaris di belakangnya, seakan menjadi pengawal bagi Tan Ki. Ketika bara duduk saja, pandangan metel, Tan Ki sudah mengedar ke orang-orang gagah yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba hatinya jadi tergerak. Diam-diam dia berpikir, rasanya masih ada beberapa orang yang belum hadir. Dengan membawa pikiran seperti itu, dia langsung menanyakannya kepada Yi Bun Siu San Siok Siok, apakah Chiang San Suang Siu, kedua pengawal Chiampu, masih menjaga goa di bagian belakang bukit di mana Tian Bu Chulo Chiampu sedang menutup diri tampak sinar metel Yi Bun Siu San mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Dia mendengus satu kali. Gowa di belakang bukit itu letaknya agak terpencil sehingga tidak mudah ditemukan. Ketika Tian Bu Chulo Chiampu menyatakan hendak menutup diri menurunkan ilmu kepada Liang Fuyong, orang yang tahu hanya segelimpir saja. Entah bagaimana caranya ternyata malah bisa didatangi oleh tiga orang laki-laki dan seorang perempuan. Kecuali kau cupat kut kau dan adik seperguruannya Kim Ye U. Laki-laki yang satu lagi mengenakan pakaian serbah hitam dan tubuhnya kurus seperti tinggal tengkorak saja, tetapi ilmunya sangat tinggi dan rasanya tidak di sebelah bawah kau cupat kut kau. Aku sendiri sempat bergebrak dengannya sampai ratusan jurus, tetapi tidak sanggup meraih keuntungan sedikitpun. Malah kadang-kadang aku sampai terdesak mundur oleh kekuatan tenaga dalamnya yang dasyat serta jurus serangannya yang aneh. Kemudian aku baru mengetahui bahwa orang ini merupakan Bun Bu Ye Us yang dari pihak Lam He Bun, yakni Tong Kulu, Tanki agak terteguan mendengar keterangannya. Ketika Tong Kulu menyatroni ruang buka, bukankah dia sudah diusir oleh dua gadis bertepeng? Mengapa dia bisa kembali lagi dan malah menuju ke bagian belakang bukit di mana Tian Bu Chulo Chiampu menutup diri? Sekali lagi Ibu Syusan mengeluarkan suara dengusan berat dari hidungnya. Kalau Tong Kulu sempat datang lebih awal sedikit saja, mana mungkin Tiong San Suang Siu bisa bertahan lebih dari 50 jurus? Untung sebelum aku datang memberi bantuan, Loh Loh Pang Chu sudah sampai terlebih dahulu dan menahan kacu pekut kau. Dengan demikian Tian Bu Chulo Chiampu serta Liang Feng Yong yang menutup diri di dalam goa tidak sampai mengalami peristiwa yang membahayakan, Tanki seperti teringat akan sesuatu hal, tiba-tiba saja dia bertanya, siapa perempuan yang satunya lagi Ibu Syusan menggelengkan kepalanya? Tidak tahu. Dia juga sama seperti aku ini, mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Dengan demikian wajah aslinya jadi tidak kelihatan. Sejak awal hingga akhir dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun dari bentuk badannya dapat diduga bahwa perempuan ini usianya masih muda sekali, mulut Tanki mengeluarkan suara oh yang panjang. Biji matanya mengerling ke sana kemari. Sepertinya ada suatu hal yang sedang ia pertimbangkan dalam hatinya. Kelima jari tangan kirinya mengetuk-ngetuk meja di hadapannya. Matanya terpejam dan merenung beberapa saat, tetapi dia tidak bersuara sedikitpun. Pelinganya kembali mendengar suara Ibu Syusan yang berbicara dengan perlahan-lahan. Meskipun usia gadis ini masih muda, tetapi tampaknya dia justru yang menjadi pimpinan orang-orang ini. Dia yang menurunkan perintah dan juga sangat licik. Ciong San Suang Siung kedua-duanya terluka di tangan gadis ini. Lagi pula gadis itu sepertinya memahami sekali seluk-beluk daerah di belakang bukit, begitu sampai dia langsung menuju goa di mana Tian Bu Julo Chiampo sedang menutup diri, kata-kata yang diucapkannya seperti ditujukan kepada Tanki, juga merupakan peringatan kepada orang-orang gagah yang hadir di tempat tersebut. Setiap patah kata diucapkannya dengan berat dan lambat sehingga menimbulkan perahaan tidak tenang di hati mereka. Begitu metu dipejamkan, yang terbayang di pelupuk metu justru diri seorang gadis bercadar yang samar-samar seakan berkelebat ke sana kemari. Tiba-tiba si pengemis Sakti Cian Gong menepuk meja di hadapannya dan tertawa terbahak-bahak. Ditilik dari kata-kata si tua Yibun Siusan tadi, tampaknya dia ingin memperingatkan bahwa di antara kita terdapat seorang matemata. Kalau tidak, pihak Lem He maupun si Ye U tidak mungkin secara kebetulan atau begitu cepat menemukan goa di belakang bukit. Apabila kita renungkan secara seksama, tampaknya serangan Lem He dan si Ye U yang secara mendadak tadi seolah ingin memamerkan kekuatan dan mengacaukan keadaan kita. Tetapi sebetulnya tujuan utama mereka adalah jiwatian buju. Kalau serangan ini sampai berhasil dan si hidung kerbau itu mati di puncak bukit Tok Liyong Hong, akibatnya tentu dapat dibayangkan. Sudah pasti mereka akan menggunakan keu yang licik dengan menyebarkan berita di luaran bahwa si hidung kerbau mati karena olah kita. Dengan demikian, meskipun kita mempunyai seribu lidah ataupun alasan, pihak lima partai besar belum tentu mau mengerti. Akhirnya pasti timbul bentrokan antara pihak kita dengan para partai besar. Kemungkinan malah bisa timbul pertumpahan darah yang hebat. Sedangkan saat itu mereka tinggal berdiri di samping menyaksikan keramaian dan kemudian memungut hasilnya, mendengar kata-kata si pengemis Sakti Cian Cong, orang-orang gagah langsung mengeluarkan suara seruan terkejut. Mereka bagai tersentak dari mimpi dan wajah masing-masing menyiratkan perasaan gusar yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Memang dari pihak lima partai besar, kali ini yang memberikan bantuan hanya Tian Buju seorang. Apabila sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri orang tua itu, akibatnya kemarahan pihak lima partai besar pasti terbangkit. Cian Cong mengangkat hiolo araknya dan meneguk dua tegukan besar. Matanya yang bersinar tajam menyapu ke sekeliling sekilas. Perlahan-lahan dia berkata lagi. Sebentar lagi hari sudah pagi, saudara sekalian sudah letih berkutat sepanjang malam. Untuk sementara persoalan ini tidak usah terlalu dipikirkan. Biar kita selidiki perlahan-lahan, suatu hari nanti urusan ini pasti bisa mendapat penjelasan yang memuaskan dan matematik tersebut pasti ketahuan siapa orangnya. Dengan demikian kita bisa membalaskan dendam untuk para sahabat yang gugur hari ini. Setelah sarapan pagi nanti, pemilihan Bu Lembengcu akan dimulai kembali. Sekarang harap saudara-saudara sekalian dapat mempergunakan waktu yang singkat ini untuk beristirahat sebaik-baiknya sehingga dapat hadir dalam pertandingan final nanti. Selesai berkata, dia segera berjalan keluar mendahului yang lain. Langkah kakinya ringan sekali, dalam sekejap metu dia sudah menghilang dari pandangan mata. Tamu-tamu yang lainnya mulai bangkit dari tempat duduk masing-masing, dengan berbondong-bondong mereka keluar dari ruangan tersebut. Dalam waktu yang singkat, di dalam ruangan itu hanya tinggal Yibun Siyusan, Lok Hang, An Ki dan istri yang baru dinikahinya, Liu Mei Ling, berempat. Tampak Yibun Siyusan memejamkan matanya, mendengarkan dengan seksama. Setelah yakin orang-orang gagah lainnya sudah keluar dari ruangan tersebut, dia baru berkata dengan nada suara berat, Anak Ki, kau pernah mengatakan kepadaku bahwa di antara pihak kita telah diselusui metu-metu dari Lem He dan Si Ye U. Hal ini membuktikan bahwa sejak semula kau sudah tahu siapa adanya orang ini. Sekarang di dalam ruangan ini hanya tinggal aku dan Lok Lok Chiam Pual, beliau bukan orang luar bagi kita, kau boleh mengatakannya terus terang dan tidak perlu ditutupi lagi, mendengar kata-katanya, untuk sesaat Tan Ki tertegun. Kemudian dia menolahkan kepalanya kepada Mei Ling. Tampak sepasang metu istrinya itu juga menyiratkan perasaan ingin tahu yang dalam. Dia sedang menatap Tan Ki lekat-lekat dengan bibir menyunggingkan senyuman, seolah perasaannya langsung menjadi tentram asal berada dekat suaminya itu. Mungkin apabila ada yang mengatakan Gunung Taisan akan roboh, dia juga tidak merasa gentar. Tan Ki menarik nafas panjang. Ling Muai, sebelum aku mengatakan siapa adanya orang ini, aku harap kau menjaga perasaanmu agar jangan sampai terkejut. Mei Ling menanggukkan kepalanya sambil tersenyum simpul. Tan Ki berpikir sejenak sebelum berkata, orang ini belum lama ku kenal, Lok Hong tampaknya kurang sabar mendengar ucapan Tan Ki. Wajahnya agak berubah. Dia segera menukas, mengapa sih kau ini suka berteletelet? Bicara nama seseorang saja pakai putar-putar segala. Lohu tidak peduli bagaimana kau bisa mengenal orang ini, asal kau katakan saja secara terus terang siapa orangnya. Coba apakah orang yang kau sebutkan sama dengan orang yang kucurigai dalam hati? Segala macam tetek bengek lebih baik dihilangkan saja Tan Ki jadi tertegun mendengar kata-katanya yang ketus. Diam-diam dia berpikir di dalam hati, perasaan hati orang tua ini maunya tergesa-gesa, padahal orang yang ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya seharusnya justru bersabar. Dia malah mendesak orang sedemikian rupa. Hektometer. Aku, Tan Ki, toh bukan orang yang takut menghadapi urusan apapun, meskipun dia menggerutu dalam hati, di luarnya dia tidak berani menunjukkan perasaan kurang senangnya. Kalau Lo Chiampun berkata begitu, Bu Ampun terpaksa mengatakannya secara langsung saja. Orang yang Bu Ampun curigai sebagai metu-metu adalah bekas budak keluarga Liu yang bernama Chen Kiong Hun. Sepasang alis Lok Hang langsung terjungkit ke atas mendengar keterangannya. Lohu pernah mendengar berita bahwa si Raja Iblis Oeyekeng sudah bergabung dengan pihak Leng Hei. Oleh karena itu di dalam hati Lohu selalu menduga bahwa metu-metu yang menyelusup ke pihak kita kali ini pasti putra angkatnya Oeyeku Kiong. Orang ini sangat mencurigakan. Belakangan ini dia malah seakan berpihak kepada kita. Sekarang tiba-tiba kau mengatakan metu-metu itu justru bekas budak keluarga Liu, Kiong Hun. Entah bukti apa yang sudah tergenggam dalam tanganmu sehingga kau berani mengatakan bahwa dialah metu-metu yang dimaksud Tan Ki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukti sih belum ada. Tetapi Bu Ampua pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri bahwa dia mewakili pihak Leng Hei Bun seorang diri mengadakan pertemuan di sebuah kudil tua. Sedangkan tujuannya saat itu adalah mengadakan perundingan tentang persoalan penting dengan adik seperguruan kau cu berkut kau. Sayangnya Lo Chiampu tadi buru-buru menukas perkataan Bu Ampua sehingga banyak kata-kata yang sebetulnya ingin dijelaskan jadi terlupa. Kalau tidak, tanpa perlu Lo Chiampu menanyakan pun, Bu Ampua bisa menerangkan semuanya sampai jelas. Metu Lok Hang mendelik lebar-lebar mendengar ucapannya. Tampaknya orang tua itu mulai merasa marah. Sepertinya engkau ini memang sengaja ingin mencari gara-gara dengan lo hutan ki tertawa lebar. Tidak berani, tidak berani. Lo Chiampu merupakan seorang pimpinan di daerah selepak. Nama Lo Chiampu sudah terkenal di mana-mana dan semua orang mengetahui jiwamu yang gagah. Sedangkan Bu Ampua hanya seorang bubeng siowkat, bukan ilmunya saja yang masih rendah, pengetahuan pun cetek sekali. Diri Bu Ampua sendiri menyadari bahwa sinar kunang-kunang tidak mungkin lebih terang dari cahaya rembulan. Lo Chiampu sekali-sekali jangan salah paham terhadap ucapan Bu Ampua. Mendengar kata-katanya, Metu Lok Hang menyorotkan sinar yang tajam menusuk. Tiba-tiba dia mengebrak meja keras-keras, kemudian bangkit dari tempat duduknya sambil tertawa terbahak-bahak. Kata-kata yang kau ucapkan semakin lama semakin kentara bahwa kau memang sengaja mencari perkara dengan lohu suara tawanya mengandung keangkuhan yang tidak terkirakan, namun begitu kerasnya sehingga mirip geledek yang bergemuruh. Meiling sampai merasa jantungnya bergetar dan cepat-cepat menutup kedua telinganya erat-erat. Yibun Siusan melihat sikap keduanya secara bergantian. Yang Sabtu matanya menyorotkan sinar dingin seakan ingin melampiaskan penghinaan yang diterimanya selama sebulan belakangan ini, sedangkan rambut si orang tua sampai berjingkrakan ke atas menandakan kemarahan hatinya. Dia juga melihat Lok Hang secara diam-diam telah mengerahkan tenaga dalamnya seperti siap melancarkan serangan. Suasana saat itu terasa pengep dan menegangkan. Cepat-cepat dia membuka mulut membentak Tan Ki. Anak Ki tidak boleh kurang ajar. Biar bagaimana Lok Lo Chiampua merupakan pangcu dari sebuah perkumpulan besar. Baik nama besar maupun kedudukannya jauh lebih tinggi daripadamu, mana boleh kau sembarangan mengoceh di hadapannya? Malam ini kita mendapat banyak bantuan darinya. Berterima kasih saja belum, kau sudah berani berkata-kata yang tidak enak didengar di hadapanku. Tenaga dalam Lok Lo Chiampua sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Asal dia turun tangan, jangan harap selembar nyawamu masih dapat dipertahankan. Cepat minta maaf kepada dia orang tua, apakah kau benar-benar sudah tidak menyayangkan jiwamu sendiri? Tan Ki malah tersenyum simpul mendengar omilannya. Apa yang dikatakan keponakanmu ini setiap patahnya merupakan kata-kata yang sebenarnya, sama sekali bukan ocehan yang tidak benar bukan begitu kesalnya Lok Hang sehingga dia mengebrak meja di hadapannya keras-keras. Saat itu juga terdengar suara yang menggelegar, cawan teh di atas meja pecah berhamuran, air teh yang di dalamnya pun munkrat kemana-mana. Tan Ki masih tetap tersenyum. Lo Chiampua merupakan seorang pimpinan di daerah tertentu, tidak usah pura-pura marah. Bu Ampua hanya ingin mengingatkan sedikit. Seandainya aku sanggup meraih kedudukan Bu Lim Beng Cu, entah janji yang pernah Lo Chiampua ucapkan masih terhitung atau tidak wajah Lok Hang merah padam, sepasang matanya bagai mengandung kobaran api yang membara. Memangnya kau kira siapa diri lo ini? Mana mungkin aku menghilangkan rasa percaya kepada seorang angkatan muda? Tapi kau juga harus ingat baik-baik. Apabila kau tidak sanggup merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu, sepasang telapak besi lohu ini tidak akan melepaskan orang yang mencuri ilmu leluhur. Kami begitu saja mendengar kata-katanya, Tan Ki langsung berdiri sambil tertawa panjang, baiklah, kita tentukan demikian saja. Sesudah sarapan nanti, kita bertemu lagi di Arna Pertandingan selesai berkata, dia langsung mengajak Mei Ling meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Telinganya menangkap suara dengusan dingin sebanyak dua kali, tetapi dia tidak memperdulikan sama sekali. Kemungkinan, ketika Tan Ki memejamkan matanya merenung tadi, dia telah mempunyai keyakinan atas dirinya sendiri dalam perebutan kedudukan Bu Lim Beng Cu. Sedangkan barusan tanpa sadar dia seakan telah menyatakan isi hatinya. Baru saja Tan Ki dan Mei Ling meninggalkan tempat itu, tampak dua sosok bayangan berkelebat masuk ke dalam ruangan pertemuan. Rupanya yang datang adalah Ceng Lem Hong berserta Lok Ing berdua. Entah apa sebabnya, sikap Lok Ing yang keras kepala dan tidak tahu aturan sama sekali tidak terlihat lagi. Tampak wajahnya yang cantik selalu mengembangkan senyuman yang lembut. Saat itu sambil berjalan dia berkata kepada Ceng Lem Hong, Pek Bo, kau lihat sendiri sikap Tan Ki Koko kepada kakeku kurang ajar sekali, sungguh menyebalkan. Tetapi Pek Bo hanya memperhatikan tanpa mengatakan apa-apa. Seharusnya kau orang tua mengajar adat sedikit kepadanya, Ceng Lem Hong tersenyum simpul. Anak baik, kau tidak perlu khawatir. Pek Bo pasti mengikuti kemauan hatimu, pokoknya sampai hatimu puas. Tetapi sekarang masih belum tepat waktunya, Asal kau sabar saja dulu sedikit. Ucapannya itu mengandung dua makna, Nada suaranya tenang dan terselit sesuatu hal yang lainnya. Wajah Lok Ing jadi merah padam. Cepat-cepat dia menghambur ke belakang Lok Hong. Begitu pandangan Matu dialihkan, Tampak Matu yibun siusan maupun Lok Hong terkejam rapat-rapat. Mereka duduk di atas kursi berbentuk singa dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Hatinya menjadi berdebar-debar. Entah apa yang terjadi pada diri kedua orang ini.